Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan mengupdate analisa ICBP dan INDF yang sudah pernah saya bikin sebelumnya. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. ICBP. Untuk yang mau lihat analisa sebelumnya, link ada di deskripsi. Kita mulai lagi dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat ICBP kalau di timeframe monthly. Ini adalah LBRS. Di mana kalau kalian bisa lihat, circle spend B-nya turun, A-nya flat. Maksudnya A-nya turun, B-nya flat. Terus keyjun center constant ini juga central turun. Tapi perlu kalian perhatikan kalau walaupun dia masih beris, dia terkoreksi. Dia kondisinya ini sedang terkoreksi dan koreksinya kelihatannya cukup dalam. Untuk resistance yang paling dekat, itu ada di sekitar 9400. Next, kita zoom di weekly. Di weekly, ini beris juga sama, kayak di monthly. Tapi perlu kalian perhatikan kalau ini refresh-nya, ini sudah terlalu dalam sih. Ini sudah Z-nya selesai, dia langsung naik impulsif sampai ke area ini, resistance. Ini sekitar resistance Kumo weekly, oke. Di plus minus 8700. Kalian perlu perhatikan. Kita zoom di daily. Kalau daily, ini sudah bullish, oke. Nah, jadi. Nah, untuk ICBP, apakah ini sudah mulai fix bullish? Bullish atau masih ada kemungkinan bearish? Itu sebenarnya kalau dibilang sudah fix bullish juga belum tentu ya. Karena ini kenaikan ini masih belum bisa break bearish trend lain ini. Atau dengan kata lain, belum bisa break Kumo weekly, oke. Nah, jadi kalian perlu perhatikan. Ini kenaikan ini. Bisa jadi ini terpantul di Kumo weekly, oke. Nah, terpantul dulu, terretrace nanti, baru bisa melanjutkan kenaikan, oke. Nah, mungkin kayak gini, oke. Kalau dilihat di daily, oke. Nah, kita coba dari Elliot Wave. Kalau dari Elliot Wave, kita kan sudah tahu nih, oh ini kemungkinan WXCXZ, oke. Gimana Z-nya ini kemungkinan sudah mau selesaikan. Nah, apalagi kalau kita lihat kenaikan ini impulsif, nah. Berarti kemungkinan besar Z-nya emang sudah selesai di sini, oke. Nah, cuma kalian perhatikan. Kalau secara time frame daily, kita bisa lihat, oh ini emang impulsif. Ini ada 5 gerakan, 1, 2, 3, 4, dan sekarang 5. 5-nya mungkin belum selesai, oke. Nah, perlu kalian perhatikan yang tadi. Gini. Area impulsif ini, ini sudah 5 gerakan, oke. 5 gerakan dan hampir selesai dilimakan. Nah, kebetulan 5 ini itu mendekati Kumo weekly, oke. Jadi, persentase untuk terpantul di arah resisten Kumo weekly ini sangat besar kalau menurut saya, oke. Jadi, ketika dia ter-retrash, retrash-nya kemana, mungkin mengikuti arah Kumo weekly. Yaitu turn-nya agak ngelandai, oke. Nah, terus untuk check dibandingkan sama Kumo daily. Nah, mungkin ngelandai, oke. Tapi apakah dia akan selama ini? Belum tentu ya. Jadi, dia terpantul di Kumo ini. Kan dia ngelandai, ikuti arah Kumo weekly. Tapi, bisa jadi dia selesainya sudah sampai ketika Kumo daily-nya terbentuk, oke. Bisa jadi, Kumo daily-nya gini. Oke. Jadi, dia habis itu baru langsung naik setelah terpantul di Kumo daily, oke. Kita perhatikan di Kumo daily sama Kumo weekly-nya, oke. Kumo weekly bisa jadi resisten yang cukup kuat. Kumo daily bisa jadi support yang kuat, oke. Nah, terus kita mau check sekarang momentum. Ini belum ada burst divergence, artinya wave 5-nya emang masih belum selesai, oke. Nah, cuma perhatikan kalau misalnya buncil burst divergence, ada kemungkinan dia akan retrace dan naik, oke. Nah, retrace-nya itu apa? Ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, oke. Atau, kalau kemungkinan secara buruk, dia berarti ini A, ini B, nanti ada C, oke. Kita anggap aja, dia kalau kena kemungkinan terburuk aja, dia masih ada C, oke. Jadi, C-nya itu kemungkinan minimal bisa ke resisten 9400, oke. Nah, jadi kalian siap-siap. Untuk kalau misalnya yang belum ada posisi telat karena ini, kalian bisa tunggu di sini, oke. Area sini, Kumo daily sebagai support. Tapi, kalian jangan langsung buy ketika dia sampai ke Kumo daily, ya. Karena kalian harus ini, perhatikan momentumnya, oke. Misalnya momentumnya kalau udah golden cross, oke. Baru bisa cicil masuk, oke. Cuma kalau misalnya kalian berharap divergen, ini belum tentu muncul divergen, ya dia. Kalian perhatikan ininya aja, apa. Dia bisa golden cross di area Kumo, oke. Tapi kalau dia golden cross di sini gimana? Dia belum sampai Kumo dan udah golden cross. Ya, kalau mau cicil masuk ya nggak masalah. Cuma kalau menurut saya, poin yang paling pas itu ketika dia mulai golden cross di area ini, Kumo, oke. Tapi itu balik lagi ke manajemen kalian masing-masing, oke. Nah, sekarang kita mau cek secara fundamental, oke. Oke, jadi ini untuk proyeksinya. Ini gerakannya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5 baru atau bisa ABC baru, oke. Yang jelas, kalau kita abaikan 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 atau ABC, gerakannya itu pasti ada gini. Ini kan masih naik, terus masih turun. Minimal dia naik sekali lagi, oke. Turunnya ke mana? Nah, dia mungkin bisa turun ke Fibo ini. 50% saya ngelakan. Area sini. Lihat area yang biasa terjadi wave 2, itu plus minus 50%. Itu kemungkinan besar ada di area Kumo nanti, oke. Nah, kalian perhatikan aja. Nah, terus untuk targetnya ke mana, itu nanti ketika ini udah terbentuk, baru kita bisa target, tarik panjang impulsif, proyeksikan ke sini. Nah, minimal kalian targetin ke 100%, oke. Atau tambahin external refreshment, oke. Kalau misalnya dapat cluster, lebih bagus, oke. Nah, cuma kalau targetnya ini sekarang masih belum bisa di, ini ya, belum bisa didapat karena ininya belum terbentuk, oke. Nah, cuma itu perkiraan aja, oke. Nah, biar kalian nggak usah terlalu bingung. Nah, next, kita mau cek secara fundamental. Ini saya cek total equitas quarter sama EPS quarter, oke. Nah, kita pakai weekly aja ya, biar lebih mudah. Di trading view belum muncul ya. Oke. Kalau misalnya dari ini aja, Sebenarnya ICBP nggak usah terlalu diragukan sih kalau menurut saya ya. Karena EPS, eh, equitasnya selalu naik. EPS walaupun kadang naik turun-naik turun, tapi kecenderungannya ini selalu naik, oke. Jadi, kalau secara fundamental, kalau menurut saya pribadi, ICBP ini cukup bagus. Nah, untuk quarter 1, 2022-nya hasilnya gimana, kalian bisa cek sendiri ya, oke. Bisa kalian nilai sendiri, oke. Jadi, untuk update ICBP ini secara kesempatan ya, kayak gini aja, oke. Secara teknikal, kalian tinggal tunggu retrace-nya nanti di area Kumo Daily, oke. Dan tunggu kalau stock costing-nya udah golden cross di area, ketika harga udah di Kumo, oke. Oke, nah, next, kita langsung update untuk ini, INDF. INDF ini, oke. Nah, untuk yang kemarin kan INDF, ini kan juga complex correction, WXCXZ. Nah, kita mulai lagi, dari awal lagi ya, Ichimoku. Nah, kalau Ichimoku, ini bisa kita lihat, ini masih beres, sama juga kayak, ini apa, ICBP. Cuma, dia beres-nya juga terkoreksi. Dan ini udah hampir ke ini, ke Kumo Mandeling-nya, oke. Ini ada resistance yang cukup buat, di sekitar 6.600, oke. Nah, kita zoom di weekly, call weekly, ICBP ini udah, ini ya, dia udah masuk ke area Kumo. Udah main di area sini terus, oke. Nah, apakah weekly-nya ini beres, ya, hitungannya udah mulai sideways, ya. Ichiko udah masuk ke candle, kecederungan Sanko Spend AB-nya flat, Kijun Sanko Spend juga mulai flat, oke. Nah, next, kita zoom di daily. Daily ini udah mulai bullish, oke. Bullish, tapi emang naiknya tuh nggak impulsif, oke. Nggak sebagus ICBP, oke. Cuma masih, hitungannya masih bullish, oke. Nah, untuk alert wave-nya gimana? Ini saya yang hilang, ini. Oke. Kan kita asumsi Z selesai di sini, oke. Kita coba tambah stochastic dulu, oke. Stochastic untuk settingan yang saya pakai biasanya 26. Oke. Nah, dari sini kita akan asumsi kalau Z udah selesaikan. Nah, walaupun sebenarnya yang di video saya sebelumnya, kalau kalian cek lagi, ada kemungkinan Z sebenarnya belum selesai. Oke. Kemungkinan terburuknya, ya. Di mana ini sebenarnya baru, apa, di sini, kalau nggak salah, triangle, oke. Nanti. Nah, ini masih ada kemungkinan kalau ini bisa jadi triangle, oke. Bisa jadi ini A, B, C, D, E, oke. Baru bisa naik, oke. Ini ada kemungkinan terburuk, tapi selama belum ada kepastian, kita asumsikan ini adalah Z dan Z-nya udah selesai di sini, oke. Nah, kalau kayak gini gimana? Cara momentum ini belum ada yang spesial. Di monthly ini udah golden clock, ya. Oke. Terus di daily juga, ini momentumnya masih mengarah ke atas, masih cukup kuat, oke. Ini apakah impulsif? Kalau kayak gini kan agak susah dilihat, ya. Kita zoom di sampai H1, oke. Nah. Kurang jelas. Jadi kalau Indofood, kalau menurut saya ini susah sih. Nanti tunggu marketnya lebih terbentuk, lebih jelas, oke. Nah, baru counting-an, apa, alert wave-nya nanti akan saya update, oke. Nah, cuma untuk arahnya kemana, kita tahu kalau arahnya ini masih ke atas, oke. Nah, resistent-nya di mana? Resisten ada di, ini pertama, Kumo Monthly, ini sebagai resistent pertama, oke. Terus, untuk weekly, apakah ini udah resistent? Ya, sebenarnya area sini tuh area resistent juga di 6.400 ini, oke. Nah, terus cuma, kalau kita lihat di daily, ini masih strong bullish, walaupun naiknya emang pelan-pelan, jadi kemungkinan dia masih bisa lanjut ke ini, 6.600, oke. Nah. Terus setelah itu, gimana, Nuf? Kalau kayak gini, oke. Jadi, kita asumsinya, kalau misalnya dia, ini naiknya juga cuma korektif, artinya apa? Kenaikan ini adalah ABC, oke. Gimana ini A, ini B, nanti ada C, oke. Dan lanjut turun nanti. Oke. Kalau dia korektif, kan berarti ABC kan. Nah, baru lanjut turun nanti, oke. Nah, tapi kenaikan ini juga hitungannya sama, memiliki korelasi yang sama dengan ICBP tadi, oke. Dimana ICBP juga ada kemungkinan dia ABC atau 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun kenaikan ICBP emang lebih bagus ya dibandingkan Indofood. Tapi, secara struktur punya korelasi yang sama, oke. Jadi, ada kemungkinan target A-nya di sini, oke. Terus B-nya kemana? B-nya itu mungkin nanti akan kalian perhatikan Kumo Dailing-nya, oke. Nah, kemungkinan dia bisa gini, oke. Jadi, kalian perhatikan B mungkin bisa berhenti di area Kumo. Sama kayak ICBP juga. Nah, terus kalau kita patok di ini, weekly. Oke. Nah, kemungkinan B ini juga akan mengikuti arah Kumo. Di mana Kumo yang sekarang ya, bukan Kumo yang ke depan. Kumo sekarang ini kan kemungkinan ini masih turun ke arah Kumo yang sekarang terjadi, oke. Nah, kemungkinan A ke B ini akan mengikuti arah Kumo sekarang, oke. Jadi, ketika Kumo Dailing sama Kumo Weekly-nya Cluster, itu mungkin akan jadi area support yang cukup buat untuk area B-nya, oke. Nah, mungkin itu saatnya yang tepat untuk masuk di Indofood, oke. Itu hasilnya sebenarnya sama sih. Korelasinya mirip sama ICBP nanti, oke. Oke, kita mau cek secara ekuitas per quarter sama EPS quarter. Nah, ini juga sama ya. Secara fundamental, ini juga nggak keluar ya. Belum update sih, lebih tepatnya harusnya. Nah, tapi secara keseluruhan, Indofood sama ICBP ini sama ya. Mirip ya sama ini strukturnya, oke. Kita mau coba bandingkan ICBP. Skala harga yang baru, oke. Nah, ini biar lebih jelas, ini saya juga, Indofood-nya saya pakai ini ya, garis, oke. Ini saya hilangkan gambarnya, oke. Jadi, kalau di sini kalian bisa lihat, yang garis warna hitam ini adalah Indofood, yang garis orange ini adalah ICBP, oke. Terus, untuk ini, kalian tahu nih. Misalnya kalian mau membandingkan, oh, dua saham ini memiliki korelasi yang cukup kuat nggak? Kalian bisa masuk ke indikator, terus cari ini, correlation with B-value. Oke, inilah yang balipor. Oke, ini yang biasa saya pakai. Kenapa? Ketika kalian ini, kalian coba masukkan, ini, kan ini chart Indof, kalian masukkan ICBP. Oke, tarapkan. Nah, ini untuk melihat korelasinya. Jadi, semakin dia mendekati satu, atau kecenderungannya mendekati satu, ini memiliki korelasi yang sangat-sangat kuat, oke. Nah, dan walaupun kadang ini ada korelasi yang kurang, yang negative correlation, oke. Nah, tapi kecenderungannya ini ICBP sama INDF ini terkorelasi cukup kuat, oke. Jadi, kalau misalnya kalian mau analisa sum ICBP, kalian bisa langsung tahu, oh, INDF itu kemungkinan hasilnya bakal mirip, oke. Nah, karena mereka memiliki korelasi yang cukup kuat, oke. Lain cerita, kalau misalnya ini kita mau bandingkan, ini, UNTR. Oke, UNTR dibandingkan ICBP. Oke, lihat nih, korelasinya kurangkan. Jadi, kalau misalnya kalian mau update analisa, kalian coba pakai ini deh, fitur korelasi. Kita ICBP dan INDF dikorelasi. Jadi, hasil analisanya itu kalau misalnya beda, itu berarti analisa kalian itu kurang objektif. Kenapa? Karena harusnya sum yang memiliki korelasi yang cukup bagus, berarti kalau sum A naik, sum B-nya juga kemungkinan besar naik, oke. Tapi kalau misalnya kalian bisa analisa sum A naik, tapi B-nya turun, padahal korelasinya cukup kuat, itu berarti ada salah satu analisa yang salah, oke. Kecuali kalau kayak gini ya, kalau ini kan jelas, ini tidak terkorelasi yang bagus, oke. Saya mau coba korelasi lain lagi ya. Sebagai contoh, misalnya bank mandiri, BMRI, saya mau bandingkan sama ini, BRI, oke. Kalau baru, terus untuk korelasinya, buka setting, ini saya ganti BBRI. Oke, dan nih, bank mandiri korelasi sama BRI itu kadang punya korelasi yang cukup kuat, oke. Cuma kadang ketika dia di fase korektif, oke, di mana kalian lihat, ini korelasinya negatif ketika dia korektif, ketika ini korektif juga ini korelasinya negatif, oke. Nah, kalian bisa lihat, cuma secara keseluruhan, mandiri sama BRI punya korelasi yang masih bisa dibilang oke lah, walaupun nggak sekuat Indofut dan ICBP ya, oke. Oke, itu sedikit tambahan aja untuk korelasi, oke. Oke, jadi balik lagi ya, tadi. ICBP. Oke, jadi untuk kesimpulannya, ICBP ini masih bisa melanjutkan kenaikan untuk wave 5-nya. Setelah wave 5 terjadi, ini mungkin ada retrace, retrace-nya kemana, itu mungkin akan mengikuti arah Kumo Weekly atau tertahan di support Kumo Daily, oke. Nah, tertahan di support Kumo Daily, kapan untuk saatnya masuk, yaitu ketika harga itu mendekati Kumo Daily, tapi stokastik udah mulai golden cross, oke. Oke, nah itu saatnya masuk, dan ketika kalian mau cari target, kalian bisa pakai Fibonacci, proyeksikan panjang impulsif ke koreksifnya nanti, oke. Oke, sama external refreshment gini, kalian dapat cluster terdekat, udah itu jadi targetnya. Mungkin bisa di 10.000 atau seterusnya, oke. Oke, nah sama halnya dengan ICBP, PN Dev juga punya kasus yang sama ya. Oke, di mana PN Dev ini masih ada kemungkinan melanjutkan kenaikan, targetnya kemana mungkin ke 6.600, karena hilas ya. Ini mungkin bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, tapi sebenarnya belum tentu ya, oke. Tapi yang jelas ini masih bisa lanjut kenaikan, oke. Nah, ketika dia udah selesai melakukan kenaikan, oke, dia akan ter-retrash. Retrash-nya kemana? Mungkin ke area Kumo Daily juga, sama kayak ICBP. Kalian tunggu di Kumo Daily, dan stokastik udah golden cross, oke. Targetnya kemana? Itu juga sama ya. Kalian pakai extra refreshment, sama extensi, oke. Kalian cari cluster, lebih baik kalian pas cari cluster ya, gabungin sama klasik resten, oke. Mungkin di sini, 61.8, dan seterusnya, oke. Sekian update untuk ICBP dan INDF, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.